hmm oh anda karena pernah tahu hei bukan KWG suka gak saya pindahnya tapi KWG pengen nanya sebenernya tim apa yang sebenernya sudah hampir sama Widi oke ya gue mau one on one hari ini hari ini gue bakal sama point guard tim nasional tapi ini gue mau ngucapin terima kasih dulu buat bak pihakku yang selalu support one on one gue dan buat lu yang belum mencobain nyesel karena buat lu yang ada di Jogja tinggal langsung aja datang ke outlet-outletnya tapi buat lu yang di luar kalau Jogja lu tinggal masuk di sardernya di at bak pihakku lu pesen di bak pihakku nih kita kasih lihat ya tuh ada yang apa aja tuh kacang hijau ada juga yang cappuccino ada yang green tea ada yang keju ada yang susu ada yang durian pokoknya macam-macam dan ini ada yang isi 10 kayak gini lu bisa lihat nih ini isi 10 terus juga di vakum atau juga ada yang bentuknya kayak permain isinya 5 tinggal lu mau pilih yang mana tinggal lu bisa bikin lu satu paket tinggal lu kirim aja ini enak banget lu gak bakalan nyesel ya sekian lagi thank you waktu aku udah support one on one kita langsung ke lapangan ketemu sama Widyanta Putra Teja oke kita ketemu lagi di one on one hari ini gue sama Widyanta Putra Teja apa kabar Widy? terakhir kesini adalah 2 setahap tahun yang lalu kalau Omky liat di youtube tuh 2 tahun lalu padahal sebenernya lebih dari 2 tahun ya kurang lebih ya 3 tahun lah ya 3 tahun berarti dalam 4 tahun terakhir dalam 4 tim ya? 4 tahun terakhir 3 tim ya dari 8 tahun saya berkarir 4 tim oke oke wih oke sekarang tiba-tiba pake baju SSM yang menarik adalah sebenernya gini Oki tuh tadi lagi mikir siapa ya terakhir pemain dari ASPAK yang ke SM walaupun Widy gak langsung ya karena gini kalau ngomongin ASPAK SM tuh seteru lah atau juga orang viral eh rival viral kan kamu tuh mengidolakan seorang Denny Sumargo Denny Sumargo kayaknya terakhir Denny kali ya Oki gak tau ada Anthony ya kan Anthony Gunawan juga terus ini dan kamu sekarang nah kenapa akhirnya SM? karena apa ya SM yang nawang gak mungkin Adam iya kalau mulai jujur ini gak keputusan pribadi kamu sendiri atau emang juga karena keputusan tim juga karena kan ada yang bilang ini semi-trade nih semi-trade bukan semi-trade emang di-trade emang di-trade jujur emang SM itu salah satu apa ya opsi saya kebetulan juga WS Banditnya juga mau trade dengan pemain SM Vagonia jadi juga pas cocok akhirnya jodoh sama SM oke jadi resmi dan artinya gini bukan kepaksa kan kadang ada orangnya kalau trade ya ya kan ada yang trade sebenernya gue gak mau ke tim itu tapi kalau kamu sendiri SM emang emang salah satu opsi salah satu opsi dari kamu dan juga 3 tahun lalu kalau kita ingat waktu kamu di memilih Anessa 3 tim eh 1 dari 3 tim yang ngejar kamu pun adalah salah satunya kalau kita cepat tanya mau masuk timnas atau juara lagi ya kamu bilang pengen juara lagi tapi juga pengen DK masuk timnas karena di 2 setengah tahun yang lalu kamu udah seleksi udah seleksi tapi gak pernah masuk kecoret selalu kecoret tapi video yang sekarang ini udah berbeda nih ya amin kecoret juga pernah tapi juga lolos juga udah pernah bahkan kemarin baru ikut tc di Amerika ya dengan pengalaman masuk di timnas di eranya coach Toro dan coach Milos nih walaupun kamu akhirnya tidak terpilih di sisi games yang terakhir gimana? ya pastinya sedih lah kalau gak kepilih cuman kan itu kan sesuatu yang kita gak bisa kontrol kan dipilih atau gak dipilih itu sebenarnya tetap kerja keras aja tetap buktiin value nya kita apapun yang terjadi ya itu nanti keputusan dari pelatih aja jadi kita selalu memberikan yang terbaik mau nanti kepilih atau gak kepilih at least kita udah memberikan yang terbaik kita jangan mikir dari sisi negatifnya kenapa ya gak dipilih oh kok gini oh jangan-jangan gini jangan-jangan gitu gak usah mikir gitu ya mungkin pelatih kan juga ada cocok-cocokan ada kebutuhannya betul mungkin emang saya lagi gak fit untuk timnya coach Toro mungkin kan tapi kan kedepannya kita gak tau ya kalau misalnya kita tetap kerja keras kan siapa tau cocok sama pelatih yang kedepannya oke dan ini dibuktikan kamu masuk di squadnya FIBA Asia FIBA Asia banyak banget pemain-pemain basket profesional pengen ada di squad itu dan kamu masuk ke situ ya kalau ngomong bahagia bahagia dan pengalamannya main FIBA Asia di negara sendiri ketemu sama tim tim hebat bener gimana? wah itu seneng-seneng banget gak seneng banget bisa ketemu kayak sempat Australia itu paling pengalaman yang berharga banget sih walaupun gelap ya walaupun gelap ya ketemu sini gelap justru itu karena dia tuh besar-besar tapi bisa cepet dan kuat gitu jadi kayak oh ternyata basket di luar tuh seperti ini gitu pengalaman yang luar biasa lah bisa ketemu mereka gitu terus ketemu Jordan dan ketemu China ketemu dia China itu gila juga itu luar biasa sih pengalaman yang gak bisa di lengkapkan oke bersyukur lah bisa punya kesempatan bisa main FIBA Asia iya tuan rumah lagi jadi kan enak ditonton sama ini mas supporter sendiri bagian berikutnya FIBA World Cup dong amin iya gak? nah kemarin tesnya di Amerika apa aja yang bisa di sharing sama temen-temen ada yang junior ada juga yang seumuran gitu ya temen-temen junior lebih banyak junior lah ya karena kan itu emang buat patriot iya lebih ke fundamental sih basket fundamental jadi kita kayak bener-bener balikin fundamental lagi di sana iya belajar dribble belajar shooting caranya shooting yang bener caranya dribble yang bener spacing nah itu bener-bener diajarin lebih detail di sana soalnya kan kita latihan sama orang-orang impact iya terus orang-orangnya juga lebih banyak jadi kita bener-bener lebih dilihat lah detailnya kadang oh ini gue udah pemain profesional ngapain gue belajar lagi dribble belajar apa gak boleh berpikir gitu ya justru yang paling penting adalah fundamental makanya ini seberapa seringnya kayak Kak Ogi barengan sama teman-teman basket selalu ngomongin ya segitu pentingnya fundamental gitu ya udah kemarin main nih pakai baju SM di Indonesia Cup masih jetlag sih ya ada jetlag-jetlagnya lah di awal gitu kan ya pertama masih jetlag masih jetlag oke ini inget lagi zaman dulu lagi karena kamu bilang gini Kak kalau aku tuh pemain komporinnya ganti-ganti sempat harden sebenarnya terus terakhir pas ngomong gini aku lagi suka Ricky Rubio Kak sekarang kalau ngomong pemain komporin siapa? Bristol tol ganti-ganti posisinya sama posisinya sama terus cara visi bermainnya gitu visi bermainnya caranya dia bawa tim caranya dia apa ya buat tim itu bisa looks good gitu nah itu yang keren terus kan dia kecil juga iya kecil tapi tetap bisa berkontribusi banyak buat timnya ya nah itu yang hebat dia leader lah leader dalam lapangan kalau Indonesia kan kamu bilangnya prastawa prastawa masih ya? kalau sekarang ya pasti masih prastawa kemarin pun ketemu di final iya maksudnya seneng-seneng kan bisa masih bisa punya kesempatan untuk main bareng sama idola iya tanning bareng bahkan prastawa kemarin justru yang menjadi penentu kemenangan iya bener yang membuat kamu jadi kalah cagu banget ya man oh sekarang ada lagi satu berarti favoritku timnya oke ke Arki oke oke nambah nambah ingin belajar caranya dia lead tim itu seperti apa harus diakui auranya itu bedalah beda ya karena kamu sekarang di timnya sebarangnya sama Arki sekarang di club juga tau bagaimana Arki berkontribusi bukan cuma di lapangan ya bukan cuma di lapangan dia kayak di luar lapangan cara dia nge-proach semua pemain itu gimana jadi satu itu iya oke kita langsung main aja latihannya SM waktu zamannya iboy saya lage jersey SM yang baru oke yang indonesia kap kan yang indonesia kap yang kalah di final kamu sering liat oh yang kebutuhan rumah oh iya kamu suka liat pengikiran Kaogi kan iya mainnya kan bahaya loh dia kak terlihatannya gak bisa kiri sekarang udah bisa tuh makanya saya menangan oh iya tapi kan Kaogi gak mau dua kali juga Kaogi iya 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 wit nomor 71 tuh karena apa sih wit pake nomor 7 cuman kan 7 tuh Riko tapi sebenernya pengisungannya 7 akhirnya 71 karena apa bagiannya gini KW apa belum menjawab karena apa 71 7 KW 1 jadi 71 7 KW 1 saya mau buat own my legacy oh 71 make my own legacy jadi 71 nanti bisa di jadi banner iya iya kan amin 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 oke tapi oh iya kalahin si si 71 dun gini lagi Kak aduh aduh abis karena Widi shootnya tuh gak sebagus pras oh iya iya ya iya lah jadi pemain jangan cuman gitu-gitu aja bener Kak iya bener dong Widi ini ya Widi ngatuh Kaogi mungkin gak nonton full Kaogi kan bikin 1 on 1 6 tahun dari 6 tahun itu banyak temen-temen yang wah Kak mainnya berkembang gitu gak mau ngoper-ngoper deh tadi tuh gini gini cuman ngajarin nih anak basket lu tau gak ring basket ada kotaknya itu buat apa? ya itu pantangan aja sih sebenernya heh itu cuman di cuman gambar hahaha itu buat di itu apa buat di bank shot namanya oke ya gila ya kamu main baru SM gua kalahkan hahaha oh yes anda kalau pernah tau eh bukan hahaha eh jangan kasih git ayo ayo eh masuk 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 kan kiri masuk jadi gini gua tuh masih bingung masih banyak orang yang ngomong ke Oki gak bisa kiri ke Oki gak bisa kiri aku juga lihat sekali baru sekali eh cuman kamu tuh dribblinya bagus Oki kemarin kamu tanpa di Indonesia kamu bisa ngajak ke Solo oh scouting iya oh prastawan hahaha bagus banget jujur aja dari awal ini sih field goal presentasi kamu bagus tiga saya di final mau pertunjukan loh makanya lawan Hoki kan kamu punya bagus Widi kita belum tau siapa yang menang iya ini halftime show cuman dulu sekarang ada shoot or truth juga shoot or truth iya udah biasa iya aduh quit iya menurut Kak Ogi iya menurut Kak Ogi aja nih bagai kakak iya Kak Ogi suka gak saya pindahnya ke Instagram bagus bagus pertanyaannya katakan Kak Ogi harus jujur ya jujur dong namanya juga shoot or truth iya iya Ogi punya dua jawaban pertama Ogi tuh selalu sudah mengakui dari zaman dulu Kak Ogi sukanya as fuck jadi sebenernya pasti ada rasa gak suka betul gak? tapi ya beda as fuck udah gak ada jadi yang pertama yang kedua di zaman sekarang pun udah gak ada as fuck sebenernya ini maaf ya SM bukan artinya gue tidak suka SM tapi gue sebenernya tidak setuju kalo Widi ke SM oke ya tapi gue juga boleh bilang gue lebih setuju Widi kemana gue lebih setuju Widi ke tim ya ini balik lagi masalah di podcast juga Kak Ogi sering ngomong soal pengen tim-tim peringkat menengah ke bawah tuh bisa merangsak ke atas iya jadi Kak Ogi pengennya Widi tuh ada di Borneo atau di Pasifik atau Bimau Perkasa gitu loh oke itu harapannya Kak Ogi tapi Widi seneng di SM terus juga udah satu keputusan Kak Ogi sangat menghargai dan support Widi sebagai seorang pemain terima kasih oke udah jujur ya udah jujur wah emang apa kakak kakak Widi tadi di awal sudah bilang bahwa ini sebenernya jadi satu apa ya satu konfirmasi bahwa Widi emang SM menjadi satu pilihan tapi juga emang di trade-nya ke SM jadi ini sama-sama happy lah sama-sama happy tapi Kak Ogi pengen nanya sebenernya tim apa yang sebenernya sudah hampir sama Widi sudah hampir sudah hampir tim apa iya sudah hampir tuh artinya wah kalau gak ada trade ini ya Widi mungkin ke tim itu boleh sebut nama ya boleh lah dewa dewa ya berarti bener ya kalau selama ini kan kita banyak gosipnya terus sempat cerita segala macem iya kita hampir ya hampir hampir banget iya hampir cukup iya ha 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 asyik oke sabar ya dewa ya gak apa-apa nanti kita lihat sama aja dulu ini cuma cerita aja waktu Widi KN-nya SM juga mau bener tapi gak kesampaian tentu kesampaiannya berapa tahun jadi bukan tidak mungkin nanti ke depan-ke depannya bukan tidak mungkin ya siapa tahu yang penting hubungannya baik kan hubungan baik hubungan baik pada saat gak jadi ngomong dulu komunikasi baik itu penting tapi sebagai pemain harus bisa berkomunikasi kalau gak bisa perlu ada seseorang yaitu agen nah siapa tahu gua jadi agen nanti nah kalau lagi jadi agen siap ya siap bapak dulu bapak kan rajin sosial media ngomong apa i love you bapak putu mama mama ngomong i love you tuan kasih gini masuk 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 jump shot Ogi tuh istilahnya kalau lihat replaynya lama di udaranya tuh lama pernah lihat michael jordan nah walaupun lompatnya cuma segini ya jordan lompatnya segini iya hahaha Ogi udah lama loh gak menang Ogi terakhir menang tuh cuma sama bukan pemain basket gak akan saya berikan ini tempe lagi gak? enggak iya kemas yawin kiri kita asyawin ya iya sorry sorry siluk satu dua mental mental tim SM itu emang gak mau kalah kan Indonesia juara ya pangkisan Ogi barungnya kenapa ini maaf nih kenapa SM udah juara kemarin udah pak gimana karena SM tuh Indonesia juara juara Indonesia iya bukan Indonesia Cup hahaha 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 belum test bol belum test bol 5-4 selesai iya masuk dong langsung 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 ngacau berapa 64 ya 64 oke ya hahaha maka begini bercanda Jangan dimasukin ke hati ya Kan Ogi suka bercanda ya Kevin Yonas Waktu itu warna-warna ke Ogi Menang siapa? Ogi, pensiun loh Jangan, saya belum siap pensiun Saya belum siap pensiun Mau juara lagi ya Rasuan nih Eh bener kan rasuan Ogi Oke Enak banget Jadi ngasih nafas Serius? Serius? Belum mau pensiun ya Belum Maaf, maaf Baby, Pak Erick Thohir Ini bener Mending di trade lagi nih, belum mulai Liga belum mulai Aduh Mantap, mantap Gini Kalah Oke Tenang Ada kapan-kapan bisa revenge lagi Tapi gini Ogi tuh selalu gini Ogi senang kalo revenge Artinya apa? Kamu kalah kan? Iya Tapi latihan dulu yang bener ya Kalo perlu ke Amerika lagi Siapa? Siapa? Dari Basketball Daily Dose Siapa sih itu? Siapa itu adminnya? Oke Terkenal sih Lumayan, katanya sih dia lumayan tahu tapi gak pengen ketahuan Profesi sebagai pro basket, mau sampai kapan? Kamu kan sekarang umur 24 25 25, oke Sampai Aku udah Udah gak terlalu produktif Kalo nyebut umur Iya, betul Tidak terlalu produktif ya dalam arti kata kamu sudah tidak terlalu bisa memberikan kontribusi Iya Bener Karena kan masih banyak lah goals-goals yang pingin aku capek gitu Kayak misalnya Saya pingin masih mau main timnas Iya Saya belum merasain sea game Iya Terus masih mau juara juga Iya Nah sampai kapannya itu sampai Aku udah merasa Oh udah lah waktunya emang udah gak bisa Untuk ngejar itu semua Oke Tapi apakah akan tetap di basket? Nah kalo itu Sempet kepikiran emang kak Sekarang itu lagi pengen apa ya Jadi pelatih ya kak Kepikiran ya Kepikiran jadi head coach Bagus justru lagi seneng Karena berarti kamu emang dari jadi pemain pun Sudah merasa punya jiwa pengen sharing sesuatu Pengen ngajar Cuman di lain di luar basket juga ada Oke Pengen banget punya restoran Iya Pengen punya depot Iya iya Suka makan Jadi daripada saya makan di tempat lain Makan tempat sendiri Iya bener Iya Ini dari Kalisa Kalisa Iya Mamanya Pras dikontrak berapa lama di SM Ini sebenernya kosong Sebenernya mungkin dikontrak berapa lama di SM Mau barengan gak pindah sama anak saya Mungkin gitu Itu ada ininya Ada kayaknya ada Ada embel-embelnya Berapa dikontrak berapa lama? Empat tahun Empat tahun Panjang loh Panjang Iya Tapi mungkin dia balik lagi Widi ini adalah bagian dari Regenerasi Proses Regenerasinya SM Iya Iya Ini lo ditanya sih Karena ini papa sendiri yang nanya Putu Teja Siapa pacar barunya Ini papa loh yang nanya Pacar barunya gak ada Belum ada Belum ada Belum ada Kalau ada Yang gak Kalau udah pasti papa tau lah Tenang papa pasti diceritain Tenang Kalau gak saya yang ngomong Sudah Kalau sekarang belum ada Ini banyak yang nanya-nanya Indira 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 itu siapa sih Ini banyak banget Indira masuk kriteria gak Terus gimana sama Indira Tokolina Banyak Itu siapa sih Indira itu Indira kemarin Fotografernya SM Orang Jogja Jadi dia Pas Kan Jogja Solo deket Iya SM pake Fotografernya dia Pas aja Mas 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 Enggak Enggak Oke Sebenernya lo nyari Nyari yang seperti apa? Si Iman Karena waktu itu lo pernah ngomong LDR LDR Kak LDR Iman Si Iman itu artinya sama-sama Mohon maaf agama Buddha ya Agama Buddha Agama Buddha Terus Rambut panjang Pendek Gigi panjang Gigi panjang Leher panjang Kalau mungkin gak ada leher tuh Gak ada Gak ada kriteria yang gimana Harus lebih muda Enggak juga sih Tante-tante lucu Tua juga Oke lah Lebih tua lebih menarik Enggak Bisa ini Gak bisa Pekerjaan saya sekarang Itu aja ya Lebih-lebih kayak gitu Oke sip Tanya sedikit soal Ruki Ruki Ya ini tuh pembahasan Obi juga di podcast Bahwa gini Aduh gimana ya Kita kok kayak kekurangan pemain Di Liga ini Timnya banyak Tapi pemainnya banyak yang belum siap Mohon maaf Dalam tanda kutip Ditambah Ruki juga banyak Ruki-Ruki yang Ya Ruki SM juga cuma pake baju Ada beberapa Ruki gak di bawah bahkan Kamu Harapannya untuk Ruki-Ruki yang nanti Yang lebih muda Jundilor-jundilor kamu Apa sih harapannya Supaya mereka siap untuk Liga Profesional Ya pastinya apa ya Mempersiapkan diri Sebelum Sebelum memutuskan Terjun ke Liga Profesional Ke Profesional itu penting Bukan Memutuskan dulu Baru bersiap-siap Bukan 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 udah Ikutan Ruki combine Ikut-ikut dululah Ruki combine Siapa tau kepilih Bukan gitu Mempersiapkan diri dulu Untuk mengikuti Ruki combine itu Itu pertama Iya Jadi ketika udah dipilih Mau dipilih sama tim manapun Kalian udah siap Itu yang paling penting kan Iya Kan kalo Zaman saya kan Emang gak ada Ruki combine Betul Kita kan berlomba-lomba Untuk gimana caranya bisa Sejago mungkin Iya Untuk nanti diambil Direkrut oleh tim Dulu kan Tim kan gitu kan Gak ada pake mana aja Lihat dari ke jurnas Dari apa Itu kan sama aja Berarti kan Kita tuh mempersiapkan itu Udah jauh-jauh hari Jauh-jauh hari Sebelum kita memutuskan Untuk main di Liga Profesional Jadi kalo udah ada jembatan Ruki combine ini Sebenernya Sudah ada Wadahnya Tinggal Kalian mempersiapkan itu dulu Sebelum Kalian untuk memutuskan Masuk ke Ruki combine Sampai bener-bener Dimaksimalin ya Betul Karena kan Sekarang mohon maaf nih Ada kalimat Bahwa yang di Ruki combine Sebenernya pemain-pemain Yang dalam tanda kutip Banyak-banyak Gak semua Banyak yang belum siap Banyak yang belum siap Tapi artinya Sebenernya kita punya Talent-talentan muda yang bagus ya Sebenernya Sebenernya pasti Potensi-potensinya itu bagus banget Banyak Cuman kan Bagaimana potensi itu Jadi kembangkan Itu yang paling penting Sip Itu ya Ini masukan banget sih Jadi Pasti dari seorang Widi pun Justru seneng banyak Pemain-pemain muda yang bagus Bukan merasa jadi Wah takut Tapi enggak Biar kompetisinya sehat Biar kompetisinya juga Tambah naik Dan value-nya kita Sebagai pemain juga Pastinya akan naik Kalau semakin banyaknya pemain Dan satu lagi Kalau enggak ada lagi Judul di Podcast Ogi Tim Papanbawa mengkhawatirkan Tidak ada Karena semua Tim pemain sudah siap Sudah siap Bener Sip Pras atau Yuda Tiga-tiganya sahabat Bener Tiga-tiganya sahabat Mereka kalau bercanda Lihat di sosial media Triu quek-quek kalau kita namanya Iya Sudah Gak bisa pilih dua-duanya Hahaha Hahaha Udah Semuran soalnya Semuran Oke Con bisa pilih salah satu ya Main di SEA Games Gak tau ya Juara 1, 2, 3 Atau juara IBL Atau juara IBL Main di SEA Games Main di SEA Games ya Itu kalau untuk IBL Untuk pemain musket Indonesia Itu harus Itu salah satu checklist pencapaian Bener-bener Main di SEA Games Betul Milestone Oke Milos atau Toro Milos Milos Berarti Coach Toro Jelek ya Gak kita gak pernah ngomong gitu Karena sebenernya Apa yang udah dibangun sekarang Ya karena Coach Toro Mungkin Aku lebih ke Apa ya Vibesnya Waktu Coach Toro Berbeda sama Coach Milos Waktu ngelatih itu Yang menurut saya berbeda Vibesnya Vibes latihannya Vibes dan komunikasi Vibes dan komunikasi Coach Milos itu lebih bisa berkomunikasi Dengan pemainnya lah Terus Vibesnya itu bisa dibangun Senyaman mungkin Karena dia tadi yang komunikasi Lebih baik Sampai hari ini Ogi ngeliat selalu pemain-pemain X-Aspak Atau X-Tapak Itu masih suka ngumpul Masih punya komunikasi bareng Bahkan mungkin Ogi curiga Masih punya grup bareng Cuman gak apa-apa Sekarang ya Waktu sudah bergeser Tapi kalau harus memilih nih SM atau Aspak Wow Susah ya Sekarang Sekarang ya Kalau Aspak masih ada Kalau Aspak masih ada Kalau Aspak masih ada Gimana nih? Kalau sekarang ya Aspak udah gak ada Jadi Eh ya Buat seorang Widhi lah Karena Ogi ngerti gini Susahnya adalah Aspak udah gak ada Tapi Perjalanan basket Widi Aspak gitu loh Iya bener-bener SM atau Aspak Ini gaji sih SM Ini gaji sih SM Gaji sih SM 4 tahun lagi Waduh Salah ngomong repot kan SM kali ya Hahahaha Oke Udah cukup OSM kali ya Ada apa Tapi udah dijawab Oke Thank you banget Thank you ga Ogi seneng banget justru Jadi Bisa sharing Bisa sharing Bisa ngobrol banyak Hal sama Widhi Thank you ga Ogi tau banyak Checklist yang Dari 2,5 tahun yang lalu Tercapai Tapi sebenernya masih ada lagi checklist-checklist lain yang Widhi mau capai juga Semoga terjadi Si Gabe juga semakin dekat Amin Widhi bisa ada disitu Bisa mempertahankan juga Medali emas gitu ya kan Tidak mudah Tapi Ya ga ada yang ngomongin Siapa sih Nyaka kemarin juga Iya kan Betul Makanya jadi Sekali lagi sukses Wih Kak Ogi mau ngasih Banyak nih Asik Kau si lagi stay hoops Terima kasih Beda nih yang dulu sama yang sekarang beda Ya Terus ada masker Ini masker podcast pemain cadangan Dari One Health sama masker one on one Oke Tas one on one Shooting shirt one on one Hoodie shooting shirt Bo Oke Cerana Cerana one on one One on one Buat jalan bisa Buat basket bisa sebenernya Kalo ke Jogja ada bakpiaku Nah Nanti dikirim ke rumah Karena Kak Ogi Store ambasador Buat Hoops Indonesia Ada hadiah spesial Dari Hoops Indonesia Nah Kak Ogi udah bikinin jersey Pake nomor 71 Widyanta Ini lagi kita shooting Ini lagi on the way nih Lagi dikirim Oke Jadi Kak Ogi nanti kirim aja Kemes Tapi Kak Ogi kasih dulu yang ini Ini Jersi yang original Yang awal banget Kak Ogi bikin one on one Ini Jersinya Thank you Widy Siap Makanya ada jersey ini Indonesia Waduh Widy Thank you Widy Biar didoain saya masuk si Gin Amin 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 Ya bener loh Kita doakan semuanya Widy thank you banget Balik lagi nih Selalu Kak Ogi bilang ga bosen-bosennya Terima kasih setiap pemain Emang sih ini udah jadi satu kayak kebiasaan Kita kayak tukeran sesuatu gitu Tapi Balik lagi terima kasih kalo sudah mempercayakan Kami nanti minta tanda tangannya Karena ini jersey yang dikasih bukan Kami pake Justru Kami pengen simpen Biar orang tau Dan Kami masih punya cita-cita yang sama nih Kalo yang lain pernah denger Pengen punya museum one on one Itu sebuah tanda orang menghargai Pemain-pemain basket kita Gitu Sukses Widy Ya Terima kasih ya Karena Kami tuh kayak gini Gak ada rasa bersalahnya Gini biarin Kami ambil ini Karena nanti kamu juga ada jersey lain Untuk si Giems nanti Amin Amin Oke Wid Terima kasih Kalo gitu Sekali lagi sukses buat Widy Di SM Di IBL Terus juga di Timnas Jaga fisik yang bener Siap ya Jangan sampai cedera Tetap menjadi seorang Widy Tetap humble Tetap lucu Itu harus ya Tetap lucu Tetap menjadi seorang Mr. Soki Sudah lama pensiun Mr. Soki Oke Yaudah pokoknya Sukses terus Terima kasih Widy Yaudah Oke Terima kasih Sama-sama Widy Terima kasih Sama-sama Widy Sudah mengundang Iya dong